Menjadi seorang artis bisa melalui banyak cara, salah satunya adalah dengan mengikuti ajang Indonesian Idol sebagai awal. Pertama karirnya, bayangkan saja ada ribuan peserta yang ikut dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan banyak artis jebolan Indonesian Idol yang masih tetap berprestasi dan eksis hingga saat ini. Ziva Magnolia Ziva Magnolia Muskita adalah artis jebolan Indonesian Idol, di musim ke-10 dan berhasil menjadi juara 3. Saat ini wanita kelahiran tanggal 14 Maret tahun 2001 ini aktif sebagai penyanyi sekaligus presenter dengan tetap rajin kuliah di Universitas Pembangunan Nasional, UPN, Veteran Jakarta di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 4. Keisha Lefronka Salah satu artis jebolan Indonesian Idol Keisha Lefronka, ternyata lahir dan besar di Malang. Wanita kelahiran tanggal 2 Februari tahun 2003 ini memulai karir ikut ajang Indonesian Idol musim ke-10. Walau tidak menang ke-10, masih menjadi perhatian banyak orang. Bahkan beberapa kali menjadi pemeran dalam beberapa serial, televisi. Judika Sitohang, Judika Nalom Abadi Sihotang merupakan runner-up artis jebolan Indonesian Idol musim ke-2 pada tahun 2005. Pria, dengan ciriha suara tinggi hingga 3 oktav ini menjadi salah. Satu penyanyi pria solo terkenal, suami dari Duma Riri Silalahi ini masih menekuni gen repop dan rock. Berkat prestasi dan kepiawayannya, Judika saat ini menjadi juri di Indonesian Idol. 6. Mahalini, Nilu Ketut Mahalini Ayu Raharja atau dikenal sebagai Mahalini merupakan artis jebolan Indonesian Idol musim ke-10. Bertahan hingga 5 besar, artis kelahiran Bali yang sempat menempuh pendidikan Dr. Gigi di Universitas Mahasaraswati Denpasar ini di tahun 2023 baru mengeluarkan album terbarunya yang berjudul Fabula. 7. Delon Tamrin Sebagai runner-up Indonesian Idol musim pertama, Alexander Liao Delon Tamrin atau dikenal dengan Delon banyak, dikenal orang sebagai wedding singer. Penyanyi berdarah, Tionghoa Indonesia ini menjadi peserta tertua kala itu. Muhammad Isan Tarore merupakan penyanyi jebolan artis Indonesian Idol musim ke-3. Isan yang lahir pada 20 Agustus tahun 1989 itu berhasil menjadi juara pertama. Cerita mitra kami, pernah dekat dengan Denada, Isan Tarore sekarang lebih.